Oke yuk, kita sambil lanjut nih, kita masuk ke soal nomor 16. Nah menurut teman-teman nih, tadi kan kita udah belajar. Nah kira-kira apa nih jawabannya nomor 16? Seorang perempuan. Yuk apa nih kira-kira nih? Perempuan, keluhannya apa nih? Keluhannya dia nyeri pada ketiak gitu kan. 5 hari yang lalu sempat gemam. Ada menggunakan deodoran di premis abscess odem. Kira-kira apa nih diagnosisnya? Yuk, udah 20 orang nih yang kembali join. Ayo mencoba-coba dulu. Lepraka, kandidiasiska, profiloderma, eritrasma, keninversa. Yang mana nih kira-kira nyeri pada ketiak, ada demam dengan dikasih deodoran. Sebenarnya penggunaan deodoran. Yang mana? Ini seenggaknya bukan candida ya. Kalau candida itu kan biasanya ada lesi satelit ya. Kalau ceritanya eritrasma biasanya di daerah lipatan. Gitu kan, daerah lipatan biasanya dia akan bilang tuh coral red ya pada gambaran wood slamnya. Terus apalagi, acne inversa apa? Scrofuloderma, seenggaknya bukan lepra. Ya kalau ceritanya lepra, ya kalau ceritanya lepra kan dia pasti akan ada rasanya bukan nyeri ya. Tapi biasanya dia adalah hipoestesi yang gak ada rasanya. Nah ini apa nih? Ada juga nih yang jawab nih. Ada yang jawabannya beda, scrofuloderma atau acne inversa. Setuju ya ini jawabannya adalah acne inversa. Kalau ceritanya dia itu scrofuloderma, pasti dia akan adalah suwarna kulit ya. Biasanya dia suwarna kulit dan biasanya ada gejala-gejala sistemik ya. Gejala sistemiknya misalnya demamnya, gitu kan. Ada dua minggu, gitu kan. Batu klama kah, malaysa kah, gitu ya. Nah ini makanya jawabannya ini adalah acne inversa atau namanya ini adalah hidradenitis sukurativa. Oke, sip ya. Hati-hati ya. Nah lanjut lagi sekarang ke nomor 17. Apa nih jawabannya? Gampang juga nih yang ini. Yuk. 37 tahun dengan keluhan benjolan, terasa nyeri, mengeluarkan nanah. Pada pemeriksaan fisik ada beberapa punktum nih, sukurasi dengan suktuasi. Kira-kira diagnosis yang tepat apa? Yuk. 2.21 nih. Aku tunggu ya, tiga orang ya. Yuk, apa nih? Empetikobulosa nggak? Nggak ya. Kalau empetikobulosa kan dia biasanya pada anak-anak, gitu kan. Ini kan biasanya pada anak-anak nih. Ini kan selalu udah dewasa, gitu kan. Karbunkul, furunkulosis, atau kolikulitis. Ektima kan nggak, ya. Kalau Ektima kan biasanya ada kerusta-kerustanya. Yuk, ada yang mencoba-coba dulu? Oke. Setuju ya. Ini jawabannya adalah karbunkul, ya. Kalau ceritanya furunkulitis kan biasanya, ini kan beberapa punktum. Ini kan bisa satu doang ya. Satu, gitu kan. Terus kalau ceritanya furunkulosis, itu furunkul pada beberapa tempat. Nah, ini furunkul yang bergubung. Nah, ini namanya adalah karbunkul. Oke. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke soal nomor 18. Yuk, apa nih kira-kira nih jawabannya? Ini gampang nih. Mungkin salah nih kalau yang ini. Yuk. Anak-anak nih sekarang. Empat tahun. Satu, nih dia jawab. Anak-anak empat tahun datang ke orang tuanya dengan keropeng di sekitar mulut. Krustanya tebal, warnanya seperti madu. Gampang nih ya. Oke. Setuju ya. Ini adalah impetika krustosa ya. Biasa pada anak-anak. Ektima kan kalau ceritanya krusta doang, dan biasanya kenderungnya adalah di ekstrimitas bawah. Kalau ceritanya impetika bulosa, biasanya keluhannya utamanya adalah bula ya. Bukan krusta, dan biasanya ini adalah di badan. Selulitis, biasanya yang batasnya tidak tegas. Dematitisnya boroid, biasanya adalah kuning berminyak ya. Tapi ini biasanya kuning minyak di daerah-daerah kepala, hidung, belakang telinga. Nanti besok akan dibahas. Setuju ini impetika krustosa. Oke. Lanjut lagi. Nomor 19 sekarang. Ini juga gampang. Yuk. Yuk. Demam dan nyeri pada kaki kanan. Berbatasnya tegas. Terabah hangat. Kalau batasnya tegas berarti setuju banget ya. Batasnya tegas berarti dia adalah erisi pelas. Ektima sekali lagi, kalau kita ada krustanya, psoriasis, nanti besok ya dia adalah tebal berlapis gitu kan, tebal berlapis. Eritrasma, kalau yang erit-erit ada coral red, apa coral, coral red ya. Kalau kita di wood slam, gitu selulitis, kalau batasnya tidak tegas. Maka ini jawabannya adalah erisi pelasnya, batasnya tegas ya. Oke. Mantap. Lanjut lagi. Nomor 20. Yuk, apa nih jawabannya? Atau diagnosisnya deh, kalau saya bingung. Apa nih kira-kira? Perempuan 17 tahun dengan keluhan kedua tungkai, bawahnya kenapa nih gatal? Kalau ada kropeng ditampak ada ulkus dengan punch out gitu kan, indurasi positif. Terapi yang tepat apa? Atau diagnosisnya? Ya setuju nih, diagnosisnya adalah ektima ya. Diagnosisnya adalah ektima atau nama lainnya apa nih? Impetigo, apa? Impetigo ulceratif ya. Impetigo ulceratif. Nah sekarang tata laksananya apa gitu kan? Kan kita tahu ya, impetigo ini adalah apa? Dia adalah bakteri penyebabnya. Makanya kita kasih antibiotik. Ini antiparasit, antiparasit, antijamur, kortikosteroid. Makanya jubannya A. Nah aku pertanyaannya loh kan, harusnya dapetnya mupirocin atau kortik apa? Mupirocin atau asam pulsidat gitu kan? Ya iya sih sebenarnya. Tapi kalau nggak ada, apa namanya? Kalau nggak ada gitu ya, kalau nggak ada mupirocin atau asam pulsidat gitu ya. Dan kenyataannya dipuskesmas ya yaudahlah, antibiotik apapun gitu kan. Kasarnya gentapisin. Tapi ya sebenarnya kok ditanya, usia apa ya? Mupirocin atau pulsidat gitu ya? Oke, sip, lanjut lagi 21. Yuk, apaan nih kira-kira? Satu. Atau diagnosisnya deh, yuk ganti deh. Pertanyaannya nih gampang nih. Kalian diagnosisnya apa nih kira-kira nih kalau kayak gini? Laki-laki 2 tahun, dibawa orang tuanya ke dokter dengan peluhan pelenting-pelenting di sekitar hidung dan mulut. Cairan mengening warnanya kekuningan gitu kan, terutama di bagian bibir. Benar ya, ini adalah impetigo krustosa ya. Ini adalah impetigo krustosa gitu kan. Impetigo krustosa berarti obatnya apa? Berarti antibiotik juga ya gitu kan. Antibiotik juga gitu kan. Berarti ini kan antiparasit, antijamur, kortikosteroid. Bukan nih sebenarnya antibiotik ini, cuman lebih pasnya adalah asam kustosidat. Oke, bener ya ini jawabannya adalah yang A, yang impetigo krustosa ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke soal nomor 22. Yuk, apa nih kira-kira? Yuk, gampang nih. Laki-laki 30 tahun, keluhannya bengkak pada tungkai. Sebelumnya tertusuk paku 7 hari gitu kan. Habis itu efluorocensi eritem batas tegas prabane hangat. Nah, kira-kira tata laksananya apa yang diberikan kalau kayak gini? Ini apa nih batas tegas? Berarti kan dia adalah erisipelas ya. Nah, kalau erisipelas ini apa dia? Erisipelas ini adalah infeksi kan. Nah, kalau cerita infeksi apa? Infeksi akibat bakteri gitu kan. Infeksi akibat bakteri, makanya kita coret-coretin. Ini antivirus, ini antihistamin, kortikosteroid, ini keratolitik. Setuju banget, bener ya. Jawabannya adalah yang A. Bisa ya? Oke, sip sampai sini dulu dari teman-teman tentang infeksi bakteri. Adakah yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Kalau belum ada, mungkin aku sambil lanjut kali ya. Kita ngomongin tentang infeksi bakteri yang terakhir nih. Dua materi terakhir nih sebelum hari ini selesai gitu ya. Nah, ini infeksi bakteri yang terakhir yaitu adalah infeksi akibat lepra. Ini penyebabnya adalah Mycobacterium lepra gitu kan. Ini akibat Mycobacterium lepra. Tama ya, namanya juga Mycobacterium kayak Mycobacterium TB. Makanya nanti kita pemeriksaannya adalah dengan BTA. Kalau dia BTA-nya positif, wah ini yang stiks banget nih Mycobacterium lepra. Bahkan dia langsung masuk yang multibasiler. Nah, penyakit lepra ini sering dibilang sebagai penyakit dengan seribu satu wajah gitu loh. Karena banyak dia bentuknya gitu loh. Kadang-kadang dia bentuknya adalah patch hipopigmentasi, kadang bentuknya plak, kadang bentuknya nodul, atau bisa tiba-tiba destruksi organ. Makanya dibilang nih ada physical indicator kalau kita tadi lepra. Biasanya physical pertama tuh indikator visual, lesi kulitnya gitu kan. Terus kalau ada dibilang dua dari tiga dari indikator ini gitu ya, kita udah curiga, ini adalah lepra gitu. Satu, indikator visual, ada lesi kulitnya. Kedua, biasanya adalah hipoestesi gitu. Jadi kok visual, tapi kok dia kok kayaknya kehilangan sensasi ya? Atau ketiga, ada kerusakan organ. Ada dua dari tiga aja, kita udah curiga. Ini adalah jangan-jangan lepra gitu kan. Nah, nanti kalau ceritanya dia ini apa namanya? Kalau ceritanya dia itu yang cerita ada tanda visual dengan kerusakan organ, bisa curiga lepra atau tanda visual dengan kerusakan sensasi atau kerusakan sensasi karena, eh apa sih? Kerusakan organ karena kerusakan sensasi. Nah, ini kita curiga banget nih lepra. Apalagi kalau disertai dengan pembesaran saraf tepi, misalnya auricularis magnus atau nervus radialis. Bahkan sampai kerusakannya gitu. Misalnya kayak eight hand kalau kerusakan nervus medianus, tristrop ke radial nerve, kohen kalau ceritanya ulnar nerve. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau ceritanya kita tahu ya tadi kan dengan mycobacterium, lepra, kan mycobacterium. Makanya nanti kalau ceritanya dengan, apa namanya, bakteri tahan asambil kan positif. Lihat ya warnanya merah. Nanti bisa ngambil dari screen scrapping atau serum rates yang ada di cuping hidung. Nanti untuk berdasarkan kriteria klinis ya, kita bagi dua, menjadi pausi basilar atau multibasilar. Pausi basilar kalau ceritanya, gejalanya itu lebih ringan. Misalnya lesinya kurang dari lima, kerusakan saraf maksimal satu, gitu kan, dan BTA-nya masih negatif, gitu ya. Nah, nanti kalau multibasilar, kalau lesinya lesi lebih dari lima, kerusakan saraf lebih dari satu, atau BTA-nya positif. Nanti supaya gampang, langsung aja teman-teman lihat, gitu loh, BTA-nya negatif atau BTA-nya positif. Kalau BTA-nya positif, langsung otomatis masuk yang multibasilar. Atau kalau ceritanya sudah ada kerusakan organ, misalnya sudah ada madarosis, alisnya hilang, gitu kan, mukanya kayak singa, gitu kan, fasias leonina, atau ginekumasti. Nah, ini kita curiga nih. Oh, apalagi kalau BTA-nya positif, ini adalah multibasilar. Untuk apa sih dibedain? Karena akan beda pengobatan, gitu. Ini secara klinis, jadi kita cuma bedain pausi dan multi. Tapi kalau ceritanya secara, apa namanya, penelitian, gitu, kita pakenya adalah Ridley Jopling, gitu. Ini kalau pakai penelitian, gitu ya, nanti dibagi, gitu. Ada yang TT, BT, BB, BL, LL. Jadi, TT dan BT, gitu, itu adalah pausi basilar. Terus itu sisanya dari BB sampai LL, itu adalah multibasilar. Nah, tapi ini hanya untuk kepentingan klinis, eh, hanya untuk kepentingan resep, ya. Untuk kepentingan, apa namanya, research aja. Jadi, kalau ceritanya pausi basilar yang TT, biasanya lepromin test-nya kuat. Yang sering keluar, aku bintangin ya, TT, lepromin kuat. LL, biasanya kalau udah ada globus, gitu. Ini globus, ini lepromin kuat. Sama BB, bola bundar, gitu. Biasanya udah lesi yang punch out, gitu. Nah, gitu. Ini yang biasanya sering keluar. Nah, sisanya sih jarang, ya. Kayak BT, biasanya leprominnya lemah. Kalau BL, biasanya BT-nya positif, tapi belum ada globus, belum ada lepromin, gitu. Tapi ini jarang keluar, sih, gitu ya. Biasanya keluar yang TT, BB, sama LL, gitu kan. Nah, gitu. Sisanya sih jarang. Ini karena ini juga hanya untuk kepentingan riset, gitu kan. Karena kalau klinis kita pakenya pausi atau multibasilar. Nah, nanti kalau pausi basilar atau multibasilar, obatnya apa, gitu kan. Obatnya itu kalau yang pausi basilar, itu dua, gitu kan. Rifampicin dan Dapson, gitu. Nah, ini lihat ya. Ada dua bagian nih, gitu kan. Ada bagian yang kecil sama bagian yang besar. Maksudnya apa? Jadi, kalau bagian yang kecil, itu namanya pausi, apa namanya, itu artinya dimakan langsung di depan petugas hipotek. Dua tablet dan satu tablet. Dua tablet merah itu adalah dua tablet Rifampicin, satu tablet yang kecil itu adalah satu tablet Dapson. Itu pada pausi basilar. Dua tablet Rifampicin, satu tablet Dapson. Rifampicin, gitu kan. Nah, tablet Rifampicin, gitu kan. Nah, ini biasanya dia 300 miligram dikali dua, gitu kan. Jadi, 600, gitu kan. 300 dan 300, gitu kan. 600, Dapsonnya biasanya 100, gitu. Dapsonnya 100. Itu diminum depan petugas. Dua dan satu tablet. Itu kalau pausi basilar. Udah diminum depan petugas, sisanya yang bagian ininya, itu dibawa pulang, gitu kan. Dibawa pulang isinya apa nih? Tablet yang putih. Tablet yang putih yang warna yang satu ini ya. Ini Lala Dapson. Nah, Dapsonnya ini dibawa pulang. Diminum setiap hari. Ini kan hari kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Jadi, satu ini biasanya habis dalam satu bulan, gitu ya. Satu once a day, gitu kan. Dapson 100. Ini satu bulan. Nanti kalau udah habis, balik lagi untuk minum dua tablet dan satu tablet diminum lagi. Nanti pausi basilar selar. Kalau cerita udah minum enam blister, enam papan, gitu kan. Dan minum selama enam bulan. Itu yang pausi basilar. Kalau pausi basilar yang versi lebih ringan, lesi kurang dari lima, rusakan cara kurang dari satu, eh, maksimal satu. Terus itu BTA-nya negatif aja, minumnya dua dan satu tablet. Apalagi yang multi basilar. Nih, kita lihat di bagian kecilnya ya. Pasti tiap hari dia akan minum Dapson, 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 Dapson. Terus di hari pertamanya pasti Rifampicin-nya dua. Satu tabletnya Dapson. Nah, tapi karena dia lebih parah, nanti dia akan ketambahan Clofazimin. Minumnya tiga tablet di hari pertama. Clofazimin tiga tablet. Tiga tablet Clofazimin, satu masing-masing seratus. Nah, karena di hari pertama minumnya Clofazimin, besok-besoknya pun minumnya Clofazimin juga. Tapi Clofazimin-nya dosinnya kan lihat ya, tabletnya gede ya. Nah, tapi minum-minumnya besoknya Clofazimin-nya dikit aja, dibagi dua, 50 miligram cukup. Jadi, nggak cuma Dapson nih, tapi juga minum Clofazimin. Nanti minumnya gini, satu, satu, satu hari, satu hari, satu hari, satu, satu, satu gitu ya. Jadi, sepasang-sepasang ya minumnya ya. Jadi, ingetnya gampang ya, kalau ada tabel kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, nanti dikatakan selesai pengobatan, kalau ceritanya dia udah minum 12 papan, atau minumnya selama 12 bulan. Itu kalau yang dewasa, kalau yang anak gimana? Prinsipnya sih sama. Pausi basilar minumnya dua dan satu tablet. Sama tuh ya, dua tabletnya Rifampicin gitu ya, 300 dan 350. Satu tablet Dapson gitu. Karena Dapson-nya dia cukup 50 miligram aja. Nah, nanti hari-harinya Dapson, 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 50 miligram aja. Kalau dewasa kan dia 100 ya. Beda ya, ini anak 50. Multibasilarnya gimana? Sama, kalau pausi basilarnya aja dua tablet Rifampicin dan satu Dapson. Dan Dapson-nya tiap hari, ya sama ya, Dapson-nya sama-sama 50 gitu kan tiap hari, di hari pertama dan tiap hari. Rifampicin-nya juga sama, dua tablet 300 dan 150. Nah, sisanya sama kayak dewasa, kalau Fasimin-nya tiga. Nah, cuman bedanya, kalau Fasimin-nya ini di hari pertama, tiga tablet isinya 50 miligram. Kalau yang dewasa kan tiga tablet isinya 100. Nah, dewasanya aja gini, dewasanya aja, di hari pertamanya kan 100 klofazimin-nya. Hari berikutnya, setengahnya kan 100 bagi 2, 50. Nah, kalau anak hari pertamanya aja 50. Berarti hari berikutnya harusnya 25. Ya nggak? Nah, tapi nggak ada. Sediaan klofazimin 25 tuh nggak ada. Makanya dibilangnya gini, minum klofazimin-nya setiap 2 hari yang 50 miligram. Gitu nih. Makanya lihat ya, ada yang Dapson doang, ada yang sepasang. Ada yang Dapson doang, ada yang sepasang. Karena kayak tujuannya tuh pengennya kayak klofazimin-nya cuma 25 miligram per hari. Tapi karena nggak ada kebedaan, makanya jadinya on-off klofazimin-nya. Makanya kayak ada yang sendiri, ada yang sepasang. Ada yang sendiri, ada yang sepasang. Bisa diikutin ya? Gitu. Jadi, gampang ya. Pokoknya kalau yang multibasilar, pasti dia obatnya seperti yang pausi basilar, tapi ditambah pakai klofazimin. Sama ya, dewasa sama anak, kalau pausi 6 bulan, kalau multi, dia 12 bulan, atau 12 bulan. Ya, nanti kalau ceritanya dia itu dikatakan sembuh, ini sorry, typo nih, bukan release ya, dikatakan sembuh gitu ya, kalau udah dosisnya dipenuhi. 6 bulan kalau pausi, 12 bulan kalau multi. Jadi, nggak usah dicek laboratorium ulang. Dikatakan putus berobat, itu kalau ceritanya 3 bulan. Gitu kan, nggak minum obat yang pausi, multi yang 6 bulan. Nah, gitu ya. Jadi, kalau ceritanya tibi paru, itu kan 28 hari putus, nggak minum obat saja, dikatakan putus. Kalau lepra itu, range-nya lebih besar lagi. Nah, nanti dikatakan kambuh, kalau ceritanya dulu, udah pernah dikatakan sembuh. Nah, tapi sekarang kok tiba-tiba muncul lesi baru lagi, itu baru kambuh. Nah, kalau jadi bukan yang lagi minum obat, tiba-tiba muncul lagi. Kalau lagi minum obat, tiba-tiba muncul lesi baru lagi, itu namanya adalah reaksi lepra. Nah, sebelum ngebahas tentang reaksi lepra, ini aku lupa nih, ada ngebahasnya, ada yang namanya lesi tunggal. Jadi kan kadang-kadang gini ya, ada satu lesi yang dia itu hipoestesi, tapi nggak ada pembesaran saraf. Satu lesi, tapi tidak ada pembesaran saraf. Nah, itu kan kasian ya, kalau contohnya satu lesi, tapi harus minumnya 6 bulan. Nah, ternyata dengan single dose aja, dia bisa efektif. Nah, ini single dose dengan menggunakan ROM, 641, Rifampicin 600, Ophloxacin 400, dan Minoxiclin 100, ROM 641. Tapi ingat syaratnya, lesinya harus satu, dan dia nggak boleh ada pembesaran saraf. Kalau ada pembesaran saraf, berarti dia harus masuknya pakai ya, pausi basilar yang biasa ya. Tapi kalau nggak ada pembesaran saraf, dan lesinya cuma satu, BTA-nya pun negatif, boleh ya ini kita pakai ROM 641. Bisa diikutin ya, hati-hati ya. Nah, lanjut lagi tadi, kalau ceritanya, dia itu pernah berobat, lagi berobat, terus tiba-tiba lesi kulitnya muncul lagi, lesi kulitnya muncul lagi, itu bukan kambuh, atau bukan karena obatnya nggak cocok. Itu namanya adalah reaksi lepra. Nanti reaksi lepra ada dua, tipe 1 sama tipe 2. Tipe 1 ini akibat hipersensifitas tipe 4, tipe 2 ini akibat hipersensifitas tipe 3. Nah, nanti khasnya, kalau hipersensifitas tipe 3, atau reaktif lepra yang dua, nama lainnya adalah ENL, Erythema Nodosum Leprosum, jadi bentuknya nodul-nodul, merah kayak gini. Tapi kalau yang tipe 1, biasanya bentuknya adalah plak-plak kayak gini. Nanti perlu diobatin nggak? Perlu diobatin tetap. Obatnya apa? Ya tergantung. Kalau yang tipe 2, dia pasti nanti langsung dapat kortikosteroid, tapi dosisnya adalah 15 mg. Kalau yang tipe 1, dapat kortikosteroid nggak? Dapat. Tapi kalau dengan neuritis aja, dan neuritis kan dosisnya lebih gede ya, kortikosteroidnya. Itu adalah 50 mg, kortikosteroidnya. Eh, sorry, 50-40 mg. Tapi kalau nggak ada neuritis, gimana? Ya nggak usah. Jadi treatment simptomatis. Kalau cerita reaksi lepra, ini nggak cocok nih sama obatnya. Karena minum obat, makanya muncul reaksi lepra. Obatnya dihentiin nggak? Nggak. Obatnya tetap lanjut, jadi nggak ada alasan untuk menghentikan obat lepra. Ya paling ditambahin obat aja. Ya entah obat simptomatik atau kortikosteroid ya, sesuai indikasi. Dan tenang aja nih, yang lepra tipe 2, yang sampai bentuk nodul-nodul, biasanya tuh hanya yang multibasilar, yang kalau udah minum obatnya lebih dari 6 bulan. Nah, sekali lagi nih, kita bahas ya. Biasanya yang pausi basilar, yang pausi basilar, eh sorry, pausi basilar. Biasanya yang reaksi tipe 1, nama lainnya adalah reaksi reversal, bentuknya bercak-bercak aja. Reaksi tipe 2, ini namanya eritema nodosum leprosum, bentuknya nodul-nodul. Ada juga yang bilang nih, reaksi tipe 3, ini namanya lusio fenomenon, tapi ini lebih jarang lagi, jadi bentuknya langsung ulkus-ulkus kayak gini. Reaksi tipe 1, ini biasanya hipertensifitas tipe 1, ya reaksi tipe 2, apa reaksi 2, ini biasanya hipertensifitas tiga, ya gitu. Sekali lagi, obatnya apa? Kalau ENL, dia langsung dapat kortikosteroid, 15 mg per hari, sama dapat klofazimin dosis tinggi. Klofaziminnya 200-300. Tapi kalau reaksi tipe, ini kan reaksi tipe 2, tapi kalau reaksi tipe 1, reaksi apa, upgrading gitu ya, tanpa neuritis, nggak ada obat apa-apa lagi, selain MDT ya, paling simptomatik aja ya, kalau dikati ngetri, ya dikasih analgetik, gatel, kasih antihistamin gitu kan, simptomatik gitu ya. Nah, nanti kalau dengan neuritis, hati-hati ya, kalau dengan neuritis, baru dia kortosisnya beda, yang 40 mg, langsung dosis tinggi. Dan hati-hati juga, kalau kita mulai pengobatan dengan steroid dosis tinggi, nggak boleh tuh langsung di-stop gitu aja, nanti kita harus tap off pelan-pelan, misalnya nih, di minggu 1, 2, 40, minggu 3, 4, 30, minggu 5, 6, 20, perlu dihafal gak cara tap off-nya? Nggak usah, nanti tinggal lihat tabel. Tapi ngerti ya, dosis kortikosteroidnya beda ya, karena satu neuritis, satu ENL. Tapi kalau nggak ada neuritis, ya nggak usah ditambahin kortikosteroid ya. Oke. Sip. Sampai sini dulu, dari teman-teman, adakah yang mau ditanyakan tentang lepra? Oh, boleh. gitu kan, untuk ditanya gitu kan. Nah, kalau untuk Dabson, apakah masih diperbolehkan ya untuk Morbus Hansen gitu kan? Apa namanya? Iya, untuk Morbus Hansen. Nah, setauku sih, aku masih boleh ya, tapi coba ya, nanti aku sambil cross-check lagi ya, nanti bentar aku catat dulu. Bentar ya, aku catat dulu. Dabson, setauku masih boleh ya, untuk lepra ya, di WHO sih, nggak ada komen apa-apa. Tapi coba ya, nanti aku cross-check lagi ya, nanti aku titipin ke moderator ya, Dabson tuh masih boleh atau nggak ya. Oke. Sip. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Masih boleh nggak? Untuk? Oke. Kalau belum ada, mungkin kita sambil lanjut kali ya, ke nomor 23. Nah, kira-kira menurut teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Eh, mau ditanyakan. Kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa nih? Nomor 23, 45 tahun datang dengan keluhan benjolan kemerahan, gitu kan, di badan tiba-tiba. Demam tinggi, gitu kan. Sekarang lepra bulan ke-8 pengubatannya. Ada nodul eritema, gitu kan, dengan nyeritekan, kebesaran nervus, para efeksi jari. Yuk, ada satu ini yang jawab. Dua, satu lagi yuk, kira-kira ini apa nih? Bukan lepra ya, karena dia kan udah pernah terdiagnosis lepra. Ya nggak? Dia kan udah pengobatan lepra. Berarti bukan terdiagnosis lepra baru. Eritema nodosum bener ya, dia tipe 2, gitu ya. Nah, sekarang obatnya apa? Kortikosteroid. Bener ya, kortikosteroidnya kita pakai yang 15. Karena kalau yang 40, itu punyanya yang neuritis ya. Gitu. Ini kan neuritis-neuritis ya. Oke. Sip. Mantep. Lanjut lagi. Kita masuk ke soal nomor 24. Yuk. Apa nih kira-kira nih jawabannya? Loh. Udah mau jawab dulu. 30 tahun ke klinik dengan keluhan bercak putih pada lengan kanan. Sudah sejak 1 tahun, tapi karena nggak ada keluhan, nggak pernah periksa. Ternyata makulah hipopigmentasi bulat degas dengan hipoestresi, tapi nggak ada pembesaran sarak, BPA-nya pun negatif. Nah, sekarang ditanya, tata laksana yang tepat itu apa? Yuk. Satu udah jawab. Yang lain, kira-kira teman-teman yang lain, adakah yang punya pendapat yang berbeda? Sorry. Ada yang punya pendapat berbeda kah? Mungkin. Atau sama nih, kira-kira nih, kalau CTF ketemu leksi kulit yang kayak gini, dua. Satu lagi yuk. Oke ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Kita lihat ya. Berarti kalau kayak gini kan masuknya adalah kausi basilar ya. Kausi basilar. Berarti kalau kausi basilar kan cuma satu. Nggak ada BTA-nya juga negatif ya. Berarti kalau pagi gini, kita coret-coret dulu. Nah, sekarang pakenya yang mana? Setuju ya. Ini adalah rifampicin dengan Dapson. Tapi kalau teman-teman ada pilihan dengan ROM 641, maksudnya rifampicin, ofluxacin, minoxiclin, 600-400-100, kita lebih pilihnya adalah rifampicin, ofluxacin, minoxiclin ini ya. Karena apa? Dia nggak ada pembesaran saraf. Makanya dia bisa. Syaratnya ROM 641 kan sayang ya. Maksudnya, daripada lu minum 6 bulan, bisa. Dia cuma minum sekali dengan efektivitas sembuh yang sama. Gitu ya. Oke, sip. Lanjut lagi. Kita masuk ke soal terakhir nih. Untuk hari ini, nomor 25. Yuk, apa nih kira-kira nih jawabannya? 44 tahun ke puskesmas. Keluhannya bercak tubuh mati rasa sejak 4 bulan. Belum pernah diobatin. Ada bercak hipoipigmentasi multiple. Ada penebalan nervus auricularis magnus. Eh, sorry. Auricularis magnus sama nervus medianus. Kira-kira ditanyanya, diagnosisnya apa nih kira-kira? Yuk, satu dia jawab. Yang lain nih, teman-teman yang lain. Dua. Satu lagi yuk. Reaksi kusta bukan. Bukan ya, sehingga ini bukan reaksi kusta. Ya, karena dia ini belum pernah terdiagnosis. Kan dia belum pernah diobatin. Setuju ya. Ini adalah yang multibasilar. Karena apa? Nervusnya pembesarannya ada dua. Ya, walaupun bercaknya, dan bercaknya juga multiple ya. Nervusnya dua kan. Maksimal kalau pausi basilar, dia, ini nervusnya satu doang ya. Oke. Nah, ini sebagai tambahan gitu ya. Kalau ngomongin tentang kulit, ada beberapa treatment of choice-nya gitu kan. Kadang-kadang bedah dengan skalpel, itu misalnya dengan pisau gitu kan. Dengan pisau. Kalau listrik, namanya kauter gitu kan. Kalau beku, itu cryo. Biasanya dengan menggunakan nitrogen gitu ya. Terus kayak lesnya dibekuin, terus jadi kayak copot-copot. Nah, untuk peeling kimiawi, laser, mikrodermal basi gitu. Ini biasanya untuk perawatan kosmetik gitu ya. Nah, ini sih biasanya sih kurang ya, kalau ceritanya di UKBPD ya. Terus nanti kalau ceritanya nih, term-term yang macam, kayak insisi, eksisi, ekspirasi, maksudnya bedanya apa. Insisi itu ingetin aja, itu cuma diiris. Misalnya kayak SC, seksiokaserea, misalnya lahiran bayi, itu dilakukan insisi. Jadi nggak ada yang dibuang, cuma dibuka gitu aja diiris gitu kan. Kalau eksisi itu dikeluarkan, misalnya gitu ya, ada tumor, miom gitu ya, miom kan gede tuh. Eksisi gitu kan, eksisi miom gitu kan, gede gitu. Nah, itu dikeluarkan namanya eksisi. Nah, contohnya kalau miomnya segede itu kan bisa aja dibelah-belah di dalam, baru dikeluarin. Itu bisa dibelah-belah, tapi kalau yang namanya, apa namanya, enukleasi gitu ya, itu dikeluarkan juga, bedanya sama eksisi apa. Dikeluarkan tapi seutuhnya, misalnya kayak, kayak ngeluarin kacang, misalnya paling sering kan denger kata-kata enukleasi, kayak enukleasi bola mata. Kan nggak mungkin bola matanya dibelah-belah gitu kan. Ya itu seutuhnya gitu kan. Jadi semuanya, kayak misalnya enukleasi badan moluskum gitu. Jadi nggak dikisahin, nggak dipecak-pecak gitu, kecil-kecil. Kalau ekstirpasi, ekstirpasi biasanya pada kisah gitu kan, dengan kapsulnya biasanya, ekstirpasi gitu. Dengan kapsul, jadi seluruhnya dengan kapsul. Nah, sisa-sisanya, golongan azul-azul tadi yang nggak boleh pada ibu hamil gitu kan. Terus habis itu, azistamin boleh, apa namanya, ada dua ya, CTM, yang biasa nembus blood-brain barrier, agak bikin ngantuk gitu ya. Terus ada juga yang golongan dua, cetirizin atau loratadid, terus bisa sama ya, 1x10 mg. Kalau steroid, ini ada sediaannya nih, kayak prednisone 5 mg, MP berapa nih, 4, 8, 16. Ini sih sebenarnya tambahan aja, contekan buat teman-teman yang mau oske gitu kan. Nanti kan disuruh bikin resep tuh, nah ini bisa jadi contekan. Nah, terus habis itu juga ngomongin tentang dermatoterapi gitu ya. Kalau CTM ngomongin tentang dermatoterapi, biasanya, ada yang namanya padat, bubuk gitu kan, lemak gitu kan, sama cair gitu kan. Kalau padat, campur lemak ya nanti jadinya salep gitu kan. Terus habis itu nanti cair, jadinya bedak kocok, lemak sama cair, bisa krim-krim. Ini yang biasanya untuk kosmetik ya. Terus biasanya kalau oinmen itu biasanya yang salep-salep, biasanya untuk penyakit-penyakit yang semi-kronik gitu. Terus nanti antibiotik ya, asam fulsidat, anti jamur ya, ketawa nazol krim atau salep gitu kan. Steroid pun nanti akan belajar nih, lemak sedang kuat, besok nanti akan terutama dibahas. Sebenarnya kapan sih kita pakenya krim, kapan kita pakenya padat gitu ya. Prinsipnya kalau lesinya kering, kita pakenya yang kering juga, pakenya yang bedak gitu kan. Tapi kalau ceritanya krim nih ya, biasanya lesinya akut, lesinya basah, di kulit tipis. Tapi salep biasanya di kulit kronik, apa, kulitnya kronik gitu kan. Terus lesinya kering gitu kan, dia biasanya di kulit tebal. Jadi kan dia minyak gitu ya, terus harapannya bisa nembus lebih dalam gitu salepnya. Oke. Sip, sampai sini dulu dari teman-teman, adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau moderator? Kira-kira kita kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya sampai jam berapa? Moderator. Almahir, adakah Almahir? Kalau nggak ada, mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu kah? Sampai jam berapa nih, Al? Kira-kira temannya kita kasih kesempatan. Baik, terima kasih banyak, Dr. Amel. Mohon maaf, saya telpon Kak Sandreh. Nggak apa-apa. Baik, teman-teman sekalian. Silahkan apabila ada pertanyaan lagi, bisa dituliskan di kolom chat. Kami tunggu untuk pertanyaannya hingga pukul 18.48 ya, dokter. Boleh, yuk. Ini ada yang izin bertanya, yuk. Boleh, yuk. Diketik, yuk. Em, Al, nanti ingetin aku yang hutang satu. Dapson masih boleh nggak untuk Lepra? Oke, siap, Kak. Oke, masih bingung. Pembagian PB sama MB, gitu kan. Habis itu tentang erisipelas sama selulitis. Gampang dong. Gini ya. Kalau gini, jadi teman-teman lihat dulu kalau ceritanya, apa sih namanya, gini, jadi ada tiga tadi ya. Satu erisipelas, gitu kan. Erisipelas, satu selulitis, gitu kan. Satu, apa namanya, satu, biasanya satu lagi ada flekmon nih. Satu lagi flekmon. Kalau ceritanya erisipelas, dia batasnya itu tegas, gitu loh. Batasnya tegas. Jadi, kalau ceritanya nih, apa nih, ini ceritanya kena tangan nih ya. Ini ceritanya tangan. Nyerisipelas. Nyerisipelas gitu ya. Terus kalau ceritanya merahnya, merahnya kayak gini dia. Merahnya. Nyerisipelas. Nyerisipelas. Jadi, kamu bisa ngeliatin gitu, bordernya. Bordernya ini sama yang lain, itu jelas ya. Tapi kalau yang namanya selulitis, itu batasnya nggak jelas, gitu. Batasnya kayak gini, selulitis. Bentar. Batasnya kayak gini kalau selulitis. Sorry, sorry. Buka. Gatisnya gini kalau selulitis. Kayak gini. Jadi, batasnya tuh samar gitu loh. Jadi, antara yang, apa namanya nih, selulitis yang ini ya. Jadi, batasnya samar. Jadi, batas, sorry. Bentar. Jadi, batas antara lesi kulitnya, merahnya itu nggak benar-benar tegas gitu. Nanti kalau flekmon itu apa? Jadi, nanti flekmon itu adalah selulitis, tapi dia udah keluar nanah gitu. Itu namanya adalah flekmon. Gitu ya. Beda ya. Jadi, ini paling gampang gambarnya kayak gini. Jadi, kalau batasnya benar-benar terang gitu ya. Antara yang merah sama yang nggak merah itu erisi pelas. Tapi kalau yang nggak jelas itu adalah yang selulitis. Nih, makanya kita lihat ya gambarnya ya. Bentar. Mana ya? Nah, ini ya jelas ya. Nih, kalau erisi pelas ini benar-benar tegas banget ya. Beda ya antara yang merah sama yang nggak merah. Tapi kalau yang selulitis, nah, lihat ya. Dia kayak batasnya agak kabur. Kayak gitu ya. Oke. Semoga terjawab ya. Kalau flekmon, dia kayak selulitis tapi udah ada nanahnya. Nah, kalau sekarang ngebedain. Semoga terjelaskan. pembagian ulang, pausi basilar sama multi basilar. Boleh. Kalau ceritanya gini, kalau pausi basilar, prinsipnya gini. Dia itu lesi lepra yang lebih ringan gitu. Jadi, lebih ringan tuh apa? Lesi kulitnya maksimal 5. Kalau dihitungin satu badan, nah, ini ya. Kalau dihitungin satu badan, lesi kulitnya maksimal cuma 5. Dan pembesaran sarafnya cuma maksimal 1. Dan BTA-nya masih negatif. Nanti jadi teman-teman lihat dulu aja. Kamu tinggal lihat. Kalau ceritanya ada soal, lihat dulu. BTA-nya negatif atau positif. Kalau BTA-nya positif, udah auto, dia multi basilar. Jadi, multi basilar tuh versi yang lebih parah gitu loh. Diketan parah tuh apa? Kalau BTA-nya positif, pembesaran saraf lebih dari 1 atau lesinya lebih dari 5. Nah, kalau ceritanya lesinya kurang dari 5, BTA-nya negatif, pembesaran saraf maksimal 1, yaudah. Jadi, kita gak peringan. Kayak obatnya cukup rifampisin dan Dapson. Tapi, kalau ceritanya dia parah, yang multi basilar, rifampisin, Dapson, dan clovacin. Gitu. Oke. Tip, semoga menjawab ya. Dari teman-teman yang lain, adakah lagi yang mau ditanyakan? Atau moderator gimana? Ada yang masuk gak di Almahir? Belum ada gak yang masuk di saya? Di aku juga belum ada lagi sih. Baik. Wah, sangat cepat sekali. Oke. Sip, yaudah kalau gitu, tutup ya. Berarti makasih banyak ya teman-teman untuk waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti aku susulin ya untuk jawaban pertanyaannya ya. Makasih ya moderator juga. Makasih teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.